Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Kedutaan Besar Federasi Rusia dan Konsela Kerutaan Besar Singapura mengunjungi warga ELDI yang sedang merayakan Idul Adha. Kunjungan tersebut dilaksanakan pada hari Kamis 29 Juni 2023 di Pondok Pusantren Nurul Aini, Cilandak, Jakarta Selatan. Menurut Sekretaris Tiga Kedutaan Besar Federasi Rusia, Kasachov Arthur, hari perayaan Idul Adha sebagaimana di Rusia? Ia merasa kagum terhadap pembangunan Pondok Pusantren Nurul Aini yang sedang berlangsung. Saya pikir bahwa ini yang sama di Rusia. Kami selalu merayakan di umat manusia, ya, muslim. Kami merayakan pesta seperti ini. Dan saya mirip bahwa kewujudan pembangunan tempat itu, ya, ini terjadi. Sementara itu, Konserat Kedutaan Besar Singapura, Aronci, yang juga turut hadir dalam perayaan Idul Adha itu mengatakan, kurban menjadi momen penting untuk semua umat manusia untuk berbagi. Dan yang penting adalah makna di balik acara ini, ya, itu membantu orang yang membutuhkan, ya, dan, ya, kerukunan juga antar umat Islam dan, ya, semua masyarakat Singapura. Kedatangan perwakilan Kedutaan Besar Dua Negara itu disambut ketua DTW LDI DKI Jakarta, Dedy Surat Maji. Ia mengatakan LDI memuka tangan untuk kunjungan berbagai pihak. Kunjungan mereka juga merupakan suatu kebahagiaan untuk LDI. Ide-nya adalah justru keinginan dari Kedutaan Besar Rusia untuk melihat, dan tentu kami bahagia karena yang dipilih ada Ormas LDI. Nah, kemudian, kalau dengan Singapura, kita sudah kena baik dan juga hari ini tidak yang pertama kali. Beberapa tahun lain juga bahkan Kedutaan Amerika juga datang untuk melihat bagaimana perasaan daripada kurban. Jadi, insya Allah, bukan eksporan kosiar yang baik buat LDI. Kunjungan tersebut tidak hanya sebatas ramah kamah, namun juga merupakan selatu rahim dari kedua negara, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kerukunan, serta kekombakan amat umat beragama. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.